Sitangan S.A.K.T.I. Jilid 24 Oh Sengbu, pengkhianat kejah manusia berhati iblis suara Yohan. Cepat Sengbu membalikan tubuhnya dan dia sudah berhadapan dengan Yohan. Dia merasa seperti dalam mimpi dan menatap wajah Yohan dengan matle, terbelalak. Apalagi pada waktu itu dia mendengar suara gaduh pertempuran yang menunjukkan bahwa pasukan pemerintah sudah menyerbu ke dalam perkampungan Tian Lipang. Sementara itu, Kim Giyok mengangkat mukanya. Dia terbelalak ketika melihat api sudah membakar rumah tahanan. Melihat api mulai berkobar, seakan timbul semangat dan kekhawatirannya. Ia meloncat dan dengan pedang di tangan, ia seperti melupakan rasa nyeri di lambungnya. Cepat ia berlari menuju ke rumah tahanan itu, tidak mempedulikan lagi kepada Sengbu. Setelah tiba di dekat rumah tahanan itu, Kim Giyok melihat ada beberapa orang anggota Tian Lipang sedang terus membakar bagian samping rumah tahanan yang telah mulai berkobar. Dengan marah Kim Giyok menggerakkan pedangnya sehingga keempat orang anggota Tian Lipang itu langsung roboh. Dua orang lagi yang menjadi terkejut melihat tunangan ketua mereka mengamuk, tahu bahwa calon nyonya ketua itu kini menjadi musuh. Mereka menggerakkan golok, akan tetapi mereka pun segera terpelanting mandi darah, menjadi korban pedang Kuai Leong Pokiam di tangan gadis dari lembah naga siluman itu. Kim Giyok tidak mempedulikan api yang berkobar, dan dengan cepat ia meloncat masuk, menyelinap dan berlari menuju ke kamar para tahanan. Dia melihat betapa Sian Li dan Hui Eng sudah dapat mematahkan rantai yang membelenggu kaki tangan mereka dan mereka berdua kini sedang berusaha sekuat tenaga untuk menjebol jeruji baja dengan kera menarik dan membetot-betot, tetapi agaknya usaha ini tidak akan membawa hasil. Juga di bagian ujung sana, di mana Gak Chiang Hun, Gan Bi Kim dan lima orang Tosu ditahan, terdengar pula suara gaduh ketika mereka mendorong-dorong pintu baja kamar tahanan mereka. Dengan sisa tenaga terakhir, Kim Giyok menyambut empat orang anggota Tian Lipang yang agaknya hendak meninggalkan ruangan yang mulai terbakar itu. Mereka adalah para penjaga sebelah dalam dan dia tahu bahwa kunci kamar-kamar tahanan itu pasti berada di tangan mereka. Pedangnya berkelebat menyambar-nyambar, maka robohlah empat orang itu. Kim Giyok memeriksa pakaian mereka dan menemukan gelang besi yang digantungi beberapa buah kunci. Cepat dia menghampiri kamar tahanan di mana Sian Li dan Hui Eng sejak tadi memandangnya dengan sinar mata penuh harapan dan kegembiraan. Tentu saja mereka berdua merasa gembira sekali bahwa pada saat terakhir, ternyata Kim Giyok menunjukkan bahwa ia tetap seorang putri sepasang pendekar dari lembah naga siluman yang gagah perkasa. Setelah Kim Giyok berhasil membuka kunci pintu dan menarik daun pintu baja terbuka, ia pun terhuyung. Ia menyerahkan gelang kunci kepada Sian Li sambil berpegang kepada Jero Ji. Cepat, bebaskan mereka, di ujung sana dan ia pun terkulai roboh. Kim Giyok Sian Li berseru dan cepat merangkulnya. Kepada Hui Eng ia lalu berkata, Enci Eng, cepat bebaskan tawanan di ujung sana, bahkan kalau masih ada yang lain, bebaskan mereka semua. Hui Eng menerima kunci itu, dan tidak lama kemudian ia sudah membuka pintu kamar tahanan di mana Cian Hun dan lain-lain dikeram. Cian Li masih memeriksa keadaan Kim Giyok dan terkejutlah ia ketika melihat lambung gadis itu terdapat tanda menghitam dan sekali rabah saja taulah ia bahwa isi perut gadis itu telah menderita luka yang agaknya tidak mungkin disembuhkan lagi. Kim Giyok ia merangkul, penuh keharuan. Biarpun gadis yang terluka parah itu tidak menerangkan, Cian Li sudah dapat menduga bahwa tentu Kim Giyok terpukul oleh Hong Seng Bu pada saat gadis ini nekat hendak membebaskan ia dan Hui Eng. Hanya yang membuat ia heran, bagaimana Kim Giyok tetap masih dapat membebaskannya, padahal pukulan itu merupakan pukulan maut yang mematikan. Cian Li, mintakan ampun, kepada ayah ibu, Kim Giyok mengeluh dan terkulai. Cian Li, cepat! Kita harus meninggalkan tempat ini. Kebakaran mulai membesar dan sebentar lagi tidak akan ada jalan keluar, berkata Hui Eng yang datang bersama Gak Chiang Hun, Gan Bi Kim dan lima orang Tosu Bu Tong Pai. Cian Li memandang dan Chiang Hun juga berkata, Benar, adik Cian Li, kita harus cepat pergi. Ah, bukankah itu adik Chu Kim Giyok? Kenapa dia? Cian Li menjawab dengan suara gemetar. Gak tuaku, tanpa pertolongan Kim Giyok, kita semua akan hamus dan mati terbakar. Ia yang menolong kita membukakan pintu tahanan dan ia, ia telah tewas. Mari, bantu aku membawanya keluar, tuaku. Tanpa diminta untuk kedua kalinya, Chiang Hun sudah mengangkat tubuh yang masih hangat dan lemas itu, memondong dan membawanya keluar bersama yang lain. Melihat di luar telah terjadi pertempuran hebat antara anak buah Tian Li Pang melawan pasukan pemerintah yang menyerbu masuk, Siang Li segera menyerahkan jenazah Kim Giyok supaya ditunggu oleh lima orang Tosu Butong Pai yang masih menderita luka-luka, sedangkan ia sendiri bersama dengan Hui Eng, Chiang Hun dan Mi Kim lalu mengamuk, membantu pasukan menyerbu para anggota Tian Li Pang sehingga mereka itu dibuat cerai berai dan banyak yang jatuh. Aku harus mencari Seng Bu teriak Sian Li dengan marah. Aku akan mencari Siang Keankok kata pula Hui Eng. Akan tetapi, mereka melihat Siang Keankok dan dua orang Tosu pembantunya, yaitu Im Yang Ji Tokoh Pat Kua Pai serta Kui Tiang Ju Tokoh Pek Lian Kau, sedang mengamuk dan membuat para prajurit dan perwira yang mengeroyok menjadi kocar kacir sehingga banyak prajurit yang roboh. Hui Eng yang melihat Siang Keankok mengamuk, segera mencabut pedang dan maju menerjang bekas ayah angkatnya, sekaligus gulunya itu. Memang Ong Seng Bu tidak merampas senjata para tawanan itu sehingga kini mereka dapat menggunakan senjata masing-masing. Melihat gadis itu sudah nekat menyerang bekas ketua Pao Beng Pai yang lihai itu, Sian Li merasa khawatir dan dia pun turut menerjang maju membantu Hui Eng mengeroyok Siang Keankok. Adapun Kak Siang Hun bersama Gan Bikim sudah membantu para perwira dan prajurit yang mengeroyok dua orang Tosup Hat Kua Pai dan Pek Lian Kau. Siang Keankok yang kaget sekali melihat para tawanan sudah meloloskan diri, terpaksa mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk menghadapi dua orang gadis yang amat tangguh itu. Tingkat kepandain bekas puteri dan muridnya itu sudah hampir menyusulnya, sedangkan si Bangau Merah juga merupakan seorang wanita yang amat lihai, maka dia pun harus mengeluarkan seluruh kepandainya untuk membela diri. Jumlah pasukan yang menyerbu sangatlah banyak sehingga orang-orang Tian Lipang menjadi kewalahan dan terdesak hebat. Tiba-tiba muncul pula Ciasan yang memimpin sebuah regu prajurit pilihan. Saat melihat betapa kekasihnya sudah bertanding melawan Siang Keankok dibantutan Sian Li, dia pun segera memerintahkan para perwira dan prajurit yang memiliki kepandain untuk ikut pula mengeroyok. Pertandingan berat sebelah itu tidak berlangsung terlalu lama. Biarpun mereka bertiga berhasil merobohkan banyak prajurit, tapi Siang Keankok, Im Yang Ji, dan Kui Tiang Ju akhirnya roboh setelah menderita banyak luka-luka. Siang Keankok tewas dengan dada tertembus pedang di tangan Hui Eng. Im Yang Ji dan Kui Tiang Ju juga tewas dengan tubuh penuh luka-luka. Ciasan gembira sekali melihat Hui Eng selamat. Adik Sian Li, di sana kulihat kakak Yohan sedang bertanding melawan Ong Seng Bu. Sian Li mengeluarkan suara seperti sorak gembira mendengar ini dan dia pun berlari cepat menuju ke arah yang ditunjuk Ciasan diikuti oleh yang lain. Setelah tiba di tempat yang dimaksudkan, mereka tertegun menyaksikan sebuah pertandingan yang luar biasa hebatnya. Ketika ada yang hendak bergerak membantu Yohan, Sian Li cepat berkata, Jangan ada yang bergerak, Han Koko tidak akan kalah. Dia tidak senang kalau dibantu dengan pengeroyokan. Mendengar ucapan ini, semua orang maklum dan mereka menonton dengan kagum dan juga tegang, kecuali Sian Li yang percaya sepenuhnya bahwa kekasih hatinya tak akan kalah. Pertemuan antara Yohan dan Ong Seng Bu tentu saja membuat ketua Tian Lipang itu terkejut setengah mati. Wajahnya menjadi pucat, matanya terbelalak, akan tetapi perlahan-lahan wajah itu berubah merah dan matanya menjadi mencorong liar penuh kebencian dan kemarahan. Kau tanda selu Seng Bu berseru dan suaranya terdengar dingin dan tajam mengiris jantung. Mulutnya kini membentuk senyum menyeringai yang amat bengis. Yohan sendiri merasa bulu tengkutnya berdiri. Orang ini tidak waras, pikirnya. Ong Seng Bu, kenapa engkau membunuh para pimpinan Tian Lipang termasuk Lao Pang Ju? Seng Bu merasa tidak perlu lagi merahasiakan semua perbuatannya, maka dia tertawa. Ha ha ha, mereka itu tidak ada gunanya, membuat Tian Lipang menjadi lemah saja. Tian Lipang harus menjadi yang terkuat, harus bisa mengajak seluruh kekuatan untuk menghancurkan penjajah mancu. Mereka itu orang-orang lemah. Ong Seng Bu, engkau membunuh mereka dan menguasai Tian Lipang bukan demi perjuangan, tetapi untuk mencari kedudukan tinggi. Engkau bersekutu dengan golongan sesat, engkau juga membiarkan anak buah Tian Lipang melakukan perbuatan jahat. Bahkan engkau secara tak tahu malu dan curang sekali menjebak aku ke dalam sumur. Heran sekali kenapa engkau, murid Lao Pang Ju yang dulu amat dipercaya dan baik, mendadak berubah seperti iblis. Apakah engkau telah menjadi gila? Yohan, semua orang Tian Lipang memujamu. Kau lalu menjadi sombong. Apa kau kira hanya engkau yang telah menguasai Bukit Hoat Kem? Hahaha, aku pun telah menguasainya dan aku akan membunuhmu untuk yang kedua kalinya. Setelah berkata demikian, Ong Seng Bu menyerang dengan gerakan yang aneh dan dasyat sekali. Diam-diam Yohan merasa heran dan terkejut sekali mendengar bahwa orang ini telah menguasai Bukit Hoat Kem, apalagi saat melihat serangan yang luar biasa itu. Yang membuat dia heran adalah dia dapat mengenali gerakan tangan Seng Bu pada waktu menyerangnya. Memang itu adalah gerakan dari Bukit Hoat Kem. Karena merasa heran, Yohan ingin sekali melihat lebih banyak lagi gerakan itu. Ia pun mengelak cepat tanpa membalas, membiarkan Seng Bu menyerang secara bertubi-tubi. Dan tidak salah lagi, jurus-jurus yang dimainkan Seng Bu ketika menyerangnya adalah ilmu Bukit Hoat Kem, akan tetapi semakin lama, semakin aneh saja perkembangan jurus-jurus itu. Hebatnya, serangan itu mengandung hawa dingin yang aneh karena ketika satu kali dia menangkis, tangannya yang bertemu lengan lawan itu terasa panas. Pukulan Seng Bu itu mengandung hawa beracun yang nganas luar biasa. Berbahaya sekali bagi lawan dan tidak mengherankan kalau Lau Keng Hwi dan yang lain-lain tewas di tangan Seng Bu. Apabila tidak menguasai Bukit Hoat Kem, dia sendiri tentu akan terpengaruh hawa beracun itu. Seng Bu yang merasa bahwa dia sudah memiliki ilmu yang tidak terkalahkan, semakin berbesar hati melihat Yohan tak pernah membalas dan hanya lebih banyak mengelak. Dan berlomcatan untuk menghindarkan serangan-serangannya. Namun dia pun merasa penasaran melihat dia belum juga berhasil. Secepatnya dia harus dapat membunuh Yohan agar dia mendapat kesempatan untuk melarikan diri, sebab ia melihat betapa banyaknya pasukan pemerintah yang menyerbu perkampungan Tian Lipang itu. Maka, dia segera berteriak memanggil anak buahnya dan sedikitnya 20 orang anak buah Tian Lipang segera menggunakan senjata mereka mengepung dan mengeroyok Yohan. Yohan maklum bahwa Seng Bu mencari kesempatan melarikan diri dan hal ini haruslah dicegah. Maka, dia pun tidak pernah meninggalkan atau menjauhi Seng Bu. Dia mulai menggunakan ilmunya untuk menyerang dan menutup jalan keluar Seng Bu, sedangkan para anak buah Tian Lipang yang mengepung dan mengeroyoknya dengan ragu-ragu dan gentar, diarobohkan dengan tendangan dan tamparam saja, tidak membuat mereka terluka parah. Para anggota Tian Lipang, cepat ajaklah kawan-kawan untuk melarikan diri. Jangan hiraukan lagi Oh Seng Bu yang menyeret kalian ke dalam penyelewengan beberapa kali Yohan berseru. Kelak aku sendiri yang akan membangun kembali Tian Lipang Yohan berseru lagi. Terjadi kebimbangan dalam hati para anggota Tian Lipang. Mereka yang memang berwatak jahat dan lebih senang dipimpin Seng Bu, sebab di bawah bimbingan Seng Bu mereka dapat melampiaskan nafsu dan keserakahan mereka secara bebas, tidak mau mempedulikan seruan Yohan ini dan mereka tetap melakukan perlawanan dan setia kepada Seng Bu. Akan tetapi, lebih banyak lagi anggota yang hanya terpaksa mentaati ketua baru itu, dan kini para anggota ini segera menyampaikan pesan kepada kawan-kawan sehaluan dan mereka pun mulai berserabutan mencari lubang untuk meloloskan diri dari penyerbuan pasukan pemerintah. Mendengar teriakan Yohan, dan melihat pula betapa anak buahnya yang mengeroyok Yohan terpelanting ke kanan-kiri sehingga dia tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk meloloskan diri dari Yohan, Seng Bu menjadi marah dan nekat. Yohan, engkau harus mati di tanganku bentaknya. Seng Bu pun menyerang lagi sambil mengeluarkan teriakan yang menyeramkan, bukan teriakan manusia lagi melainkan teriakan iblis. Dan pada saat itulah Sian Li dan para tokoh lain muncul dan menjadi penonton. Yohan juga melihat mereka dan hatinya berdebar girang bukan main melihat Sian Li dalam keadaan sehat dan selamat. Dia pun mengenal Huyeng dan Chiasan, membuat hatinya menjadi semakin girang melihat bahwa adik angkatnya itu telah bersatu dengan kekasihnya. Tetapi hanya sebentar dia dapat melirik ke arah Sian Li dan yang lain-lain karena dia harus kembali memperhatikan lawannya yang ternyata sangat tangguh dan memiliki ilmu silat yang amat aneh itu. Hiyaat! Melihat munculnya para tawanan, Seng Bu menjadi nekat. Tahulah dia bahwa dia harus memeladiri mati-matian dan tak ada jalan keluar kecuali dia dapat membunuh Yohan. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, dia menyerang dengan gencar. Dua tangannya melakukan pukulan dengan Kero mendorong dengan telapak tangan, sehingga dari dua tangannya itu menyambar hawa yang dingin bagaikan es, dan nampak pula uap hitam memiru keluar dari kedua telapak tangan itu. Hmm! Yohan mengelak dan menampar dari samping. Lawannya agaknya mengenal gerakan serangan ini dan dapat mengelak dengan baik, lalu membalas dengan dorongan tangan kanan. Diam-diam Yohan makin heran. Dia mengenal benar gerakan kaki tangan Seng Bu itu. Kembali datang serangan dasyat dari Seng Bu yang mengerahkan seluruh tenaganya dalam setiap serangan. Yohan merasa aneh. Dia yakin bahwa gerakan-gerakan itu benar ilmu Bu Kek Hoat Keng seperti yang pernah dipelajarinya dari kakek Chul M. Hock. Bagaimana mungkin Seng Bu dapat mempelajarinya? Kakek itu telah meninggal, dan semua coret-moret di dalam lorong sumur tua telah dihapus. Dia tidak tahu bahwa kakek Chul M. Hock pernah membuat coret-moret lain di sumur kedua, yang ditemukan Seng Bu, catatan ilmu itu yang tidak lengkap sama sekali dan yang telah dipelajari dengan keliru oleh Seng Bu. Yohan mengenal semua gerakan itu, tetapi ilmu Bu Kek Hoat Keng yang dipelajarinya memiliki daya mengembalikan setiap pukulan lawan. Bu Kek Hoat Keng bukan pukulan untuk merobohkan orang, melainkan mempunyai daya tolak yang luar biasa sehingga serangan yang bagaimana hebat pun akan membalik kepada penyerangnya sendiri. Akan tetapi, gerakan yang mirip Bu Kek Hoat Keng dan dimainkan Seng Bu ini memiliki daya serang yang demikian, dasyatnya, mengandung hawa maut dan beracun. Kalau dia sendiri memergunakan tenaga Bu Kek Hoat Keng, tentu pukulan aneh dari Seng Bu itu akan membalik dan mana mungkin ada manusia dapat bertahan jika terkena pukulan sehebat itu. Dia tak ingin membunuh Seng Bu, walaupun dia tahu bahwa Seng Bu telah membunuh Lau Keng Hui dan para pimpinan lain dan pemuda itu telah membawa Tian Lipang menyeleweng. Dia ingin menyadarkan Seng Bu dan membuat pemuda itu bertobat. Tidak ada istilah terlambat untuk bertobat selagi manusianya masih hidup. Akan tetapi, justru karena dia tak mau membunuh lawan, maka perkelahian itu menjadi amat seru dan juga tidak mudah bagi Yohan untuk menundukkan lawannya. Karena dia memiliki ilmu Bu Kek Hoat Keng yang asli, tentu saja tingkatnya masih lebih tinggi dibandingkan Seng Bu. Bu Kek Hoat Keng yang dimiliki dan dikuasai Seng Bu sudah menjadi ilmu sesat yang sangat keji dan berbahaya, sedangkan yang dikuasai Yohan adalah ilmu yang mengandung keajaiban, yang memiliki daya menolak semua kekuatan jahat, bahkan menolak semua hawa beracun. Namun, karena Yohan tidak bermaksud membunuh, tidak membalas serangan lawan dengan juru sampuh yang mematikan, dan bahkan dia tidak mau menggunakan tenaga menolak balik serangan Seng Bu, maka perkelahian itu menjadi ulet dan lama. Seng Bu mengerahkan seluruh tenaganya, namun semua hawa sakti yang keluar dari tubuhnya, bagaikan batu besar dilempar ke dalam telaga saja ketika dipakai menyerang Yohan. Semua tenaga itu tenggelam dan tidak mendatangkan akibat apapun. Setiap kali Yohan menangkis, tangan Seng Bu tergetar hebat dan seperti lumpuh. Seng Bu tidak tahu bahwa bila Yohan menggunakan tenaga sakti dari Bu Kek Hoat Keng, maka tenaganya bukan hanya tenggelam, tapi membalik sehingga seolah dia memukul dirinya sendiri. Bagi mereka yang menonton, tentu saja perkelahian itu tampak menegangkan dan amat seru. Sian Li sampai bermandi perlu menyaksikan perkelahian itu karena tidak kelihatan ketasihnya itu unggul, walaupun juga tidak nampak tergesak. Agaknya kedua orang itu memiliki ilmu dan kekuatan yang serupa dan setingkat. Haaaih! Kembali Seng Bu menyerang, sekali ini tubuhnya mencelat ke atas. Bagaikan seekor burung Garuda dia menyambar turun dengan kedua tangan dijulurkan lurus ke depan, dengan pengerahan tenaga sepenuhnya pada kedua telapak tangannya yang berwarna kehitaman dan mengeluarkan uap hitam. Melihat serangan maut yang amat berbahaya ini, Sian Li mengepal tangan kanannya dan matanya memandang terbelalat. Sebagai seorang ahli ilmu silat Angho Sin Kun, silat sakti Bangao Merah, ia tahu betapa besar bahayanya serangan seperti itu, sebab di dalam ilmu silatnya terdapat pula jurus penyerangan sambil melayang seperti itu. Akan tetapi Yohon juga mengenal jurus yang berbahaya ini. Tahulah dia bahwa Seng Bu sudah nekat dan hendak mengadu nyawa. Dengan tenang Yohon telah mengambil keputusan bahwa dia harus cepat menundukan Seng Bu dan merobohkannya, walaupun tidak harus membunuhnya. Pemuda ini agaknya sudah miring otaknya, maka kalau dibiarkan lolos dan membawa pergi ilmunya yang sesat, akan merupakan bahaya besar bagi umum, terutama sekali bagi dunia Kang Ou. Dia harus dapat berusaha menyadarkannya atau merampas ilmu sesat itu. Laksana seekor burung walet, tiba-tiba tubuh Yohon juga mencelat ke atas menyambut serangan Seng Bu. Melihat ini, Seng Bu mengeluarkan suara tertawa aneh karena dia girang dan yakin bahwa kali ini akan mampu membunuh Yohon. Dengan pengerahan seluruh tenaganya, dia menggunakan kedua tangannya mendorong ke arah tubuh Yohon. Wut! Seng Bu terkejut karena tiba-tiba tubuh itu lenyap dari depannya dan kedua tangannya menghantam udara kosong. Maklum bahwa dia telah terkecoh, dia berusaha membuat gerakan jungkir balik seperti yang dilakukan Yohon dengan cepat ketika mengelak tadi. Akan tetapi terlambat. Dari sebelah atasnya, Yohon telah menggunakan tangan yang dimiringkan untuk memukul punggung Seng Bu. Des, Seng Bu mengeluarkan keluhan lirih dan tubuhnya terbanting ke atas tanah. Yohon menyusulnya dengan melayang turun. Akan tetapi, dapat dibayangkan kagetnya hati pendekar tangan sakti ini ketika tiba-tiba tubuh yang tadinya terbanting roboh itu telah bergerak meloncat bangun dan menyambut Yohon yang baru saja turun itu dengan dorongan kedua tangan. Dasyat bukan main karena Seng Bu mengerahkan seluruh tenaga terakhir dalam serangan mendadak ini. Ternyata Seng Bu memiliki kekuatan luar biasa sehingga pukulan Yohon tadi seolah tidak terasa olehnya. Tidak ada lain jalan bagi Yohon kecuali dia juga menyambut dengan kedua tangannya didorongkan ke depan. Wut, plak! Dua pasang tapak tangan itu bertemu dan melekat. Yohon merasa betapa ada hawa yang amat dingin menyerangnya. Akan tetapi, dia mengerahkan tenaga panas dan kini Seng Bu yang merasa betapa kekuatannya terdorong oleh tenaga yang dasyat sekali. Seng Bu terus bertahan sehingga terjadilah dorong-mendorong dengan menggunakan ilmu yang sama, yaitu Bukek Hoateng. Akan tetapi kalau ilmu yang dikuasai Yohon murni, sebaliknya yang dikuasai Seng Bu merupakan ilmu sesat yang tercipta karena latihan yang keliru. Dari kepala Yohon mengepul luap putih, sebaliknya dari kepala Seng Bu mengepul luap hitam. Seng Bu mendengus-dengus, muka serta lehernya sudah penuh keringat dan perlahan-lahan, tenaganya mengendur sedangkan hawa panas dari telapak tangan Yohon mulai memasuki dirinya melalui kedua tapak tangannya. Yohon merasa mendapatkan kesempatan. Dia harus menggunakan tenaga saktinya untuk mendorong keluar hawa beracun itu dari tubuh Seng Bu, sambil merusak pusat penghimpunan Seng Kang agar selanjutnya Seng Bu tidak dapat lagi memergunakan ilmu sesatnya itu. Yohon sudah mengambil keputusan bahwa itulah satu-satunya jalan untuk memaksa Seng Bu kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan meniadakan kekuatan yang akan mendorongnya melakukan kekerjian. Kalau Seng Bu sudah tidak memiliki kekuatan yang dapat dia andalkan, tentu dia tidak akan mampu merajalala lagi. Sian Li, Hui Eng, Chiang Hun, Chia San, dan Bi Kim yang maklum apa artinya adu tenaga Seng Kang antara kedua orang muda yang lihai itu, menonton dengan hati tegang bukan main. Terutama sekali Sian Li. Gadis ini maklum bahwa dalam adu tenaga Seng Kang seperti itu, berarti adu nyawa, dan kalau sampai kekasihnya kalah dalam adu tenaga Seng Kang ini, ia tahu bahwa Seng Bu pasti tidak segan-segan untuk membunuhnya. Untuk membantu, ia tidak mau karena hal itu akan merendahkan Yohon dan tidak sesuai dengan watak pendekar. Maka, wajahnya sudah mulai pucat karena ia merasa gelisah sekali. Jangan takut, dia pasti menang. Terdengar Hui Eng berbisik di sampingnya dan Sian Li mengangguk, berterima kasih karena dia pun tahu bahwa Hui Eng cukup lihai untuk dapat menduga yang tepat, menghilangkan keraguannya sendiri. Dan memang ucapan Hui Eng itu bukan sekedar hiburan kosong belaka. Gadis lihai ini sudah melihat betapa Seng Bu terdesak hebat dalam adu tenaga itu, membuat wat tebal menghitam keluar dari kepalanya, matanya mendelik dan keringatnya membasai muka dan leher, juga nampak betapa tubuh Seng Bu mulai menggigil. Seng Bu maklum bahwa dia tak akan menang, akan tetapi dia pun tidak mau menyerah. Masih dikerahkan tenaganya yang terakhir hingga dia seperti mendengar suara tulang patah di dalam dadanya. Ia pun melangkah mundur, kedua tangannya ditarik lepas dari tangan Yohon dan menggunakan kedua tangan untuk menekan dadanya yang terasa nyeri. Akhirnya, ia pun memuntahkan darah segar, terhuyung ke belakang. Oh Seng Bu, masih ada kesempatan hidup bagaimu. Pergi berobat dan bertobatlah kata Yohon lembut. Dengan Mat mendelik penuh kebencian Seng Bu memandang kepada Yohon, lalu dia masih nekat hendak mengerahkan tenaga dan menyerang lagi. Akan tetapi begitu dia mengerahkan tenaga Sintang, isi dada perutnya bagai dermas, membuat dia mengeluh dan terhuyung, dan dia memandang kepada Yohon dengan Mat terbelalak bingung. Seng Bu, mulai kini engkau tidak akan dapat menggunakan tenaga berbuat kejahatan lagi. Bertobatlah kata Yohon lembut dan dalam suaranya terkandung perasaan iba. Mendengar ini, tahulah Seng Bu bahwa sudah habis baginya, habis segala galanya. Dia teringat secara mendagak kepada Chu Kim Giok, gadis yang dicinta dan mencintanya, dan di dalam lubuk hatinya timbul penyesalan yang amat mendalam. Dia mengeluarkan keluhan panjang, kemudian tubuhnya membalik dan dia sudah berlari menuju ke tempat tahanan yang kini berkobar di makan api. Yohon dan semua orang mengejarnya. Ketika Seng Bu melihat lima orang Tosu Butong Pai berdiri, dan tak jauh dari situ rebah sesosok tubuh, dia tersentak kaget mengenal tubuh Kim Giok yang dicarinya. Tanpa mempedulikan apapun, dia berseru memanggil Giok Moi dan dia pun menuruk mayat gadis itu. Giok Moi, ah, Giok Moi dia meratap dan menangis. Yohon dan yang lain-lain sudah tiba di situ. Oh Seng Bu iblis busuk, tidak perlu lagi engkau pura-pura menangis. Simpan saja air mati buayamu itu karena Kim Giok sudah tewas oleh pukulanmu. Engkau lah yang telah membunuhnya, kenapa engkau kini berpura-pura menangis tegur Sian Li gemas dan marah. Mendengar ucapan Sian Li, tangis Seng Bu semakin menjadi-jadi. Seperti anak kecil dia menangis dan meratap, sesenggukan. Giok Moi, Kim Giok, ampunkan aku, ampunkan aku, demikian ratapnya berulang kali. Kemudian, tanpa diduga-duga oleh semua orang, mendadak dia menggerakkan tangan kanannya, meringis menahan nyeri ketika mengerahkan tenaga terakhir dan tangan itu menyambar dan mencengkeram ubun-ubun kepalanya sendiri. Terdengar suara tulang patah dan dia pun roboh dan tewas di atas jenazah Kim Giok yang masih hangat. Semua orang terbelalak, akan tetapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Mungkin inilah yang terbaik, kata Yohon halus, penuh rasa haru dan iba. Kata Yohon, untunglah engkau dapat muncul dalam keadaan selamat. Kalau tidak, sukar aku membayangkan apa yang akan terjadi dengan kami semua, kata Chia San. Yohon memandang kepada adik angkatnya itu sambil mengerutkan alisnya. Suaranya memang lembut, namun penuh teguran ketika dia berkata, Chia Xiao Te, kenapa engkau melanggar janji, telah mengerahkan pasukan pemerintah untuk menyerbu perkumpulan pejuang. Wajah Chia San berubah kemerahan. Ah, tuh aku. Aku sama sekali bukan mengerahkan pasukan untuk menyerbu perkumpulan pejuang, tetapi terpaksa mengerahkan pasukan untuk menolong Eng Moi dan Nonasian Li dari tangan penjahat. Hui Eng segera maju membela. Dia benar. Tanpa datangnya pasukan yang menyerbu perkumpulan Tian Li Pang yang sudah menjadi gerombolan penjahat itu, mungkin kami sekarang telah tewas. Sian Li sudah maju dan memegang lengan Yohon dengan mesra. Han Koko, mereka itu benar. Pangeran mengerahkan pasukan bukan hanya untuk menyelamatkan kami berdua, bahkan untuk mencoba menolongmu yang dikabarkan tewas dalam sumur. Yohon termangu. Jika Sian Li sudah memberi kesaksiannya, tentu dia tidak meragukan lagi kebenarannya. Kalau begitu, mari kita pergi dari sini dan bicara di luar tempat ini. Ia memandang kepada gadis yang tewas di samping sengbu dan bertanya, siapakah Nona yang tewas ini? Han Koko, ia bukan orang lain. Ia adalah putri Paman Chu Kuntek dari Lembah Naga Siluman, kata Sian Li. Yohon terbelalak. Ah! Ia yang telah membebaskan kami dari rumah tahanan yang terbakar. Tanpa bantuan dirinya, kami semua tentu sudah terbakar mati di dalam kamar tahanan, kata pula Sian Li. Lalu ia menunjuk kepada lima orang Tosu, Gak Chiang Hun dan Gan Bi Kim. Lima orang Toti yang ini dari Butong Pai, dan ini kakak Gak Chiang Hun dan Enci ini. Aku sudah mengenal Yotai Hiap dengan baik, adik Sian Li. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Yohon, kita bicara saja di luar. Biar ku bawa jenazah Nona Chu Kim Giok ini keluar, kata Gak Chiang Hun, dan dia lalu memondong jenazah itu. Mari ikut aku. Aku yang akan membukakan jalan keluar, kata Sia San. Dia pun berjalan diikuti mereka semua. Tentu saja para perwira atau prajurit tidak berani menghalangi pangeran ini keluar dari perkampungan Tian Lipang, diikuti lima orang Tosu Butong Pai, Gak Chiang Hun yang memondong jenazah Chu Kim Giok, Yohon, Sian Li, Bi Kim, dan Hui Eng. Setelah tiba di kaki bukit, barulah mereka berhenti. Menurut usul Gak Chiang Hun yang disetujui pula oleh mereka semua, lima orang Tosu Butong Pai yang lebih mengetahui akan urusan itu, diminta agar memilihkan sebidang tanah yang baik untuk mengubur jenazah Chu Kim Giok. Semua orang membantu menggali lubang dan dengan upacara sederhana namun hirmat yang dipimpin oleh Tian Tocu Tosu dari Butong Pai. Setelah selesai pemakaman yang dilakukan tanpa ada yang bicara, akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk duduk di dekat makam dalam sebuah lingkaran. Barulah mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing. Seperti dengan sendirinya, Sian Li duduk di dekat Yohan dan pandang mati Sian Li bersinar-sinar penuh kebahagiaan karena akhirnya dia dapat bertemu dan berkumpul dengan pria yang sejak kecil telah dicintanya itu. Hui Eng juga duduk di dekat Siasan, sedangkan Bi Kim duduk di dekat Chiang Hun. Secara bergantian mereka menceritakan pengalaman mereka. Yohan merasa lega dan gembira pada saat mendengar bahwa Hui Eng yang tadinya dianggap sebagai Putri Siang Kuan Kok, ternyata adalah gadis yang selama ini dicari-carinya, yaitu Putri Leong Siaw Kiam Hiap, pendekar pedang suling naga, Sim Hou yang hilang diculik orang sejak kecil. Apalagi kini Hui Eng sudah menemukan jodohnya, yaitu adik angkatnya, Pangeran Ciasan yang dia tahu adalah seorang pangeran mancu yang berjiwa pendekar. Makin besar rasa bahagia di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Gan Bi Kim, cucu keponakan gurunya yang oleh Nenek Chiu Cheng dijodohkan dengannya itu nampak akrab dan saling mencinta dengan Gak Chiang Hun. Ketika giliran Yohan menceritakan pengalamannya, semua orang, terutama sekali Sian Li merasa ngeri dan kadang mengeluarkan seruan tertahan sambil memegang lengan Yohan. Mereka mendengarkan dengan penuh ketegangan dan kengerian. Sian Chai, sungguh amat menakjubkan sekali mendengar betapa dalam keadaan yang agaknya sudah tidak ada harapan itu, ternyata Yotai Hiap masih dapat meloloskan diri. Mengagumkan sekali. Yohan tersenyum melihat pandang mati mereka semua penuh kekaguman padanya. Totiang, dan Cui, saudara sekalian, harap jangan memuji aku. Sesungguhnya, aku sendiri sudah meragukan apakah aku akan mampu keluar dari dalam sumur yang sudah ditutup dari luar itu. Namun, dalam keadaan apapun juga, sebelum hayat meninggalkan badan, aku tidak akan pernah putus asa. Di atas segala kekuatan di dunia ini, ada suatu kekuatan yang maha kuat, maha kuasa, dan maha mengetahui. Aku hanya menyerah kepada kekuasaan itu, yakni kekuasaan Tuhan Seng Maha Pencipta. Aku selalu yakin sepenuhnya bahwa kekuasaan itu menyerap sampai kemanapun, bahkan di dalam tanah itu pun kekuasaannya bekerja dengan sempurna. Karena itu, selama badan ini masih dapat bergerak, aku harus berusaha sekuat kemampuan untuk mempertahankan hidup ini, didasari penyerahan yang mutlak kepada kekuasaan itu. Kekuasaan itulah Tzu, Tianto Chu menggumam. Saya kira memang tepat ucapan Totiang. Tuh yang dimaksudkan itulah hukum alam, atau kekuasaan Tuhan yang selalu bekerja dan bergerak tiada hentinya, tanpa pernah menyimpang sedikitpun dari ketepatannya, seperti timbul tenggelamnya matahari dan bulan, seperti gerakan ombak samudera ke kanan kiri yang tiada berkesudahan. Karena penyerahan mutlak kepada yang maha mengetahui, yang maha kuasa itulah maka tak ada rasa gelisah atau takut sedikitpun. Dan ketenangan ini sangat menguntungkan kita dalam menghadapi peristiwa apa saja. Demikianlah, dengan tekun dan tanpa mengenal menyerah pada kesulitan, dengan pasrah kepada Tuhan, maka akhirnya kekuatan dari kekuasaan Tuhan itu yang menuntunku hingga dapat lolos dari ancaman maut di perut bumi. Semua orang terkesan dan suasana menjadi sunyi. Hanko, bagaimana sengguh itu dapat memiliki ilmu kepandayan sehebat itu? Bukankah dia pula yang telah membunuh para pimpinan Tian Lipang, kemudian dia menjatuhkan fitnah bahwa engkau lah yang telah membunuh mereka. Ketika melawannya, aku dapat merasakan betapa hebat tenaganya, dan melihat ia bertanding denganmu tadi, sungguh menegangkan dan menggelisahkan. Lalu bagaimana seorang murid Tian Lipang dapat memiliki ilmu kepandayan sehebat itu, Koko? Johan menghala napas panjang. Agaknya hal itu akan tetap merupakan rahasia yang tidak terpecahkan, Limoy. Aku sendiri ketika bertanding dengannya, merasa heran dan terkejut bukan main karena aku mengenal ilmunya sebagai ilmu yang pernah ku pelajari. Padahal ilmu itu tak pernah dipelajari oleh orang lain dan yang menguasainya hanyalah mendiang suhu sebagai penemunya dan aku sebagai muridnya. Tapi entah bagaimana, agaknya sengguh dapat pula mempelajari ilmu itu, hanya saja, ilmu yang dikuasainya itu mempunyai perbedaan bagai bumi dan langit dengan ilmuku. Ilmu itu menjadi sesat dan berbahaya sekali, mengandung hawa beracun yang amat dasyat. Jika tidak salah perhitunganku, agaknya dia secara kebetulan, entah bagaimana, telah menemukan dan mempelajari ilmu itu, akan tetapi tanpa bimbingan. Dia mempelajarinya secara keliru sehingga tanpa disengaja, dia telah menguasai ilmu yang menjadi sesat dan dasyat, dan mungkin saja karena penguasaan ilmu itu, dia menjadi berubah dan tidak waras lagi. Aku ikut merasa menyesal sekali, tuaku. Bagaimanapun juga, aku telah membantu hancurnya Tian Lipang, padahal engkau tentu tahu bahwa aku tidak pernah memusuhi para pejuang, kata Chia San. Bukan salahmu, Chia Teh. Tian Lipang sudah diselewengkan menjadi gerombolan jahat yang bersekutu dengan golongan sesat. Biarlah kelak aku akan mencoba menyusunnya kembali menjadi perkumpulan para pejuang yang sehat dan berjiwa pendekar, seperti pesan mendiang suhu. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Sian Chai, kami berlima harus mohon diri, karena kami sudah terlalu lama meninggalkan Butong San, Yotai Hiap, berkata Tian Tochu. Lima orang tosu itu bangkit dan memberi hormat, dibalas oleh enam orang muda itu. Gowitot yang dari Butong Pai sungguh-sungguh merupakan sahabat yang amat baik, membelaku sampai hampir menjadi korban kekejaman Ong Sembu. Sian Chai, Yotai Hiap tentu telah mengerti sepenuhnya bahwa orang-orang seperti kita ini, tidak pernah mengelah seseorang maupun memusuhi seseorang. Yang kita bela adalah kebenaran dan yang kita tentang adalah kejahatan. Bukankah begitu, Tai Hiap kata Tian Tochu. Yohon dan yang lain-lain memandang kagum, kemudian mereka semua mengangguk menyetujui. Kalau begitu terima kasih dan selamat jalan, To Tiang. Sampai jumpa, Yotai Hiap dan saudara sekalian. Lima orang tosu itu lalu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah lima orang tosu itu pergi, enam orang muda itu saling pandang. Nah, kini tiba saatnya bagi kita untuk saling berpisah, kata Yohon sambil memandang kepada Sian Li. Aku bersama adik Sian Li akan pergi ke rumah orang tua Limoy, akan tetapi aku mengharap bantuan adik Siasan untuk menemani kami. Terus terang saja, seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, kami berdua sudah bertekad untuk hidup berdua sebagai suami istri, padahal oleh orang tuanya, Limoy telah dijodohkan dengan adik Siasan. Oleh karena itu, aku membutuhkan bantuan Siasan untuk menemani kami agar Siasan yang memberi penjelasan kepada paman Tan Sin Hang berdua. Tentu, tentu saja aku akan menemani kalian seru Siasan gembira. Tetapi sebelum itu, aku minta kepada kalian semua untuk menemani aku dulu bersama adik Kui Eng. Aku hendak mengantarkan Eng Moi kepada orang tuanya di Lok Yang. Mengingat bahwa Eng Moi pernah bertemu dengan ayah ibu kandungnya dalam keadaan yang tak menyenangkan di rumah pendekar Sumat Cheng Liong, maka tentu pertemuan itu akan terasa canggung. Kalau ada kalian semua yang ikut dan membantu memberi kesaksian dan penerangan, tentu akan lebih menyenangkan. Terutama sekali, aku mohon bantuan Yoto Ako untuk membicarakan urusan kami berdua kepada orang tua Eng Moi. Yohon tersenyum memandang kepada Hui Eng yang menjadi merah kedua pipinya dan menundukkan kepalanya. Aku mengerti, Tiate, dan agaknya kita memang saling membutuhkan. Aku yakin gak tuaku tidak akan keberatan untuk ikut pula ke Lok Yang membantu adik Sim Wieng. Ahaha, tentu saja kata Gak Chiang Hun dan dia pun nampak tersipu dan salah tingkah. Bahkan aku pun, hem, aku pun atau maksudku kami berdua, aku dan adik Gang Bi Kim, amat membutuhkan bantuanmu, Yosya Wode. Aku pun ingin berterus terang saja. Aku sudah mendengar dari adik Bi Kim bahwa oleh neneknya, dia sudah ditunangkan denganmu, Yote, akan tetapi kenyataannya sekarang, engkau saling mencinta dengan adik Sian Li, sedangkan adik Bi Kim, ah, kami berdua saling mencinta dan sudah mengambil keputusan untuk bisa berjodoh. Nah, tanpa bantuan Yote, bagaimana kami berdua akan berani menghadapi keluarganya? Kini enam orang itu saling pandang, dan meledaklah suara tawa mereka. Sian Li yang memang berwatak lincah jenaka itu tidak menyembunyikan tawanya karena gelih hatinya. Hik-hik-hik, alangkah lucunya. Agaknya memang kita bernam ini sudah ditakdirkan untuk saling bantu dan harus melakukan perjalanan bersama. Betapa mengembirakan. Kita saling kait-mengait, saling membutuhkan bantuan. Yohon mengangguk-angguk. Memang aneh. Agaknya memang Tuhan menghendaki demikian. Aku ditunangkan dengan Gan Bikim, namun adik Bikim berjodoh dengan Gatwako dan aku berjodoh dengan Limoy yang sudah ditunangkan dengan Ciate, sedangkan Ciate berjodoh dengan Simhui Eng yang selama ini kita cari-cari. Baiklah, sekarang diatur begini saja. Pertama-tama kita semua pergi ke rumah orang tua adik Simhui Eng. Bagaimanapun juga, peristiwa bertemunya kembali adik Eng dengan ayah dan ibunya merupakan hal yang sangat membahagiakan dan penting sekali. Nah, setelah dari sana, kita tinggalkan dulu adik Eng bersama orang tuanya, dan Ciate ikut dengan kami untuk menemui orang tua Limoy. Setelah itu, aku akan meninggalkan dulu Limoy di rumah orang tuanya dan menemani Gatwako untuk berkunjung ke rumah adik Gan Bikim. Dengan demikian semua urusan akan menjadi beres. Demikianlah, tiga pasang kekasih itu lalu mulai melakukan perjalanan berantai itu untuk saling bantu. Mula-mula mereka berenam pergi berkunjung ke Lok Yang. Pendekar suling naga Simhou dan istrinya, Kembilan, menyambut kedatangan mereka dengan gembira dan juga terheran-heran karena mereka mengenal Huy Eng sebagai gadis Pao Beng Pai yang pernah membuat kacau pertemuan keluarga besar di rumah Sumaceng Leong. Tetapi keheranan mereka berubah menjadi kejutan yang luar biasa ketika mereka mendengar bahwa gadis itu bukan lain adalah Eng Eng atau Simhui Eng, anak kandung mereka. Mula-mula mereka merasa sukar untuk percaya, akan tetapi setelah Yohan, Sian Li, dan Pangeran Ciasan bercerita, ditambah lagi bukti tanda tahilalat hitam di pundak kiri dan noda merah di ibu jari kaki di telapak kaki kanan, Kembilan menubruk puterinya sambil menjerit dan menangis. Terjadilah pertemuan yang amat mengharukan hati, dan sukar dilukiskan betapa bahagia rasa hati Simhou dan Kembilan ketika mereka dapat menemukan kembali puteri mereka yang hilang sejak kecil itu. Setelah suasana keharuan meredah, dengan hati-hati Yohan dan Sian Li menceritakan mengenai hubungan kasih sayang antara Huy Eng dan Ciasan. Mereka juga bercerita tentang semua pengalaman mereka, tentang pembelaan Ciasan kepada Huy Eng. Mula-mula, suami istri itu tertegun. Mereka menemukan kembali puteri mereka, akan tetapi juga mendengar bahwa puteri mereka ingin berjodoh dengan seorang Pangeran Mancung. Akan tetapi, suami istri ini memang bijaksana. Mendengar betapa pangeran calon menantu mereka itu adik angkat pendekar tangan sakti Yohan, juga dipuji-puji sebagai bekas calon suami si Bangau Merah Tan Sian Li, juga bahwa pangeran itu berjiwa pendekar, tidak memusuhi para pejuang dan tidak setuju pula dengan penindasan, mereka pun dapat menerima dengan hati lapang. Pada keesokan harinya Yohan dan Sian Li, Cian Hun dan Bikim, mengajak Ciasan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan dulu Huy Eng bersama orang tuanya. Ciasan berjanji kepada keluarga itu untuk segera meminta kepada ayah ibunya untuk mengajukan pinangan secara resmi. Kemudian, Ciasan mengikuti Yohan dan Sian Li mengunjungi orang tua si Bangau Merah, yaitu pendekar Bangau Putih Tan Sin Hang yang tinggal di Tatung, sebelah barat Peking. Sekali ini, Tan Sin Hang dan Cao Hang Li menerima putri mereka dengan gembira dan mereka berdua bahkan merasa berbahagia sekali ketika mendengar keterangan mereka semua tentang pembatalan pertalian jodoh antara putri mereka dengan Ciasan Yang dengan jujur mengakui bahwa dia saling mencinta dengan Sim Wuy Eng. Kini suami istri ini dapat menerima pinangan Yohan dengan rasa syukur karena bagaimanapun juga sebetulnya mereka amat menyayangi Yohan yang kini ternyata sudah menjadi seorang pendekar sakti yang bernama besar sebagai pendekar tangan sakti. Suami istri ini pun turut merasa gembira mendengar bahwa putri keluarga Sim yang hilang sejak kecil itu telah ditemukan kembali, bahkan akan menjadi jodoh pangeran Ciasan, bekas calon mantu mereka. Dari rumah orang tua Sian Li, Yohan mengikuti Gak Chiang Hun dan Gan Bikim ke kota Raja. Juga pangeran Ciasan hendak pulang ke kota Raja untuk minta kepada orang tuanya meminang Sim Wuy Eng. Keluarga pembesar Ganseng, juga nenek Chiu Cheng, menyambut pulangnya Gan Bikim dengan gembira pula. Mereka agak tercengang ketika mendengar pengakuan Gan Bikim bahwa ia telah memutuskan pertalian jodohnya dengan Yohan, karena Yohan telah berjodoh dengan gadis lain. Tetapi mereka pun merasa lega ketika diperkenalkan dengan Gak Chiang Hun sebagai pemuda yang dipilih Bikim sebagai calon jodohnya. Apalagi Yohan ikut bicara dan memberi penjelasan bahwa sebelum bertemu Bikim, sesungguhnya dia sudah mempunyai pilihan hati. Keluarga itu bahkan merasa bangga mendengar bahwa calon menantu mereka, Gak Chiang Hun, adalah keturunan pendekar besar yang mempunyai nama harum di dunia persilatan. Demikianlah, tiga pasangan kekasih ini tidak menemui halangan apapun dalam urusan perjodohan mereka. Pihak orang tua telah menerima dengan senang hati dan pinangan resmi dilakukan, bahkan pernikahan tiga pasang mempelai ini dirayakan dalam tahun itu juga. Ciasan mengajak istrinya, Sim Hui Eng, tinggal di rumahnya di Kota Raja, dan sekali waktu keduanya juga tinggal di rumah mertuanya di Lok Yang. Sementara, Gak Chiang Hun mengajak istrinya, Gan Bikim tinggal di Beng San, di bekas tempat tinggal orang tuanya, yaitu di puncak telaga warna yang indah. Yohan sendiri bersama istrinya, Tan Sian Li, melakukan perjalanan bulan madu jauh ke lembah naga siluman, untuk menyampaikan berita duka tentang kematian Chu Kim Giok kepada keluarga Chu. Berita itu tentu saja disambut dengan tangis oleh Chu Kuntek dan Pauli Sian, dan mereka mendengarkan keterangan Gio Hon dan Sian Li tentang putri mereka, dan menerima pesan terakhir Kim Giok melalui Sian Li untuk memohon ampun kepada ayah ibunya. Biarpun hati mereka terasa hancur karena kematian putri mereka, namun setidaknya mereka terhibur juga bahwa pada saat-saat terakhir, putri mereka sadar dan bertindak sesuai dengan jiwa kependekaran keluarga mereka. Putri mereka, Chu Kim Giok, tewas sebagai seorang pendekar wanita yang membela kebenaran. Juga mereka tidak merasa penasaran karena pembunuh putri mereka, yaitu ketua Tian Li Pang Oung Seng Bu, telah menemui ajalnya pula. Kemudian pendekar tangan sakti Yohan bersama istrinya, si Bang O Merah Tan Sian Li berkunjung ke Bukit Naga. Di tempat itu, dengan dibantu oleh istrinya, Yohan mulai menghimpun kembali perkumpulan Tian Li Pang. Para anggota lama yang semula memang tidak setuju dengan kesesatan Tian Li Pang dikumpulkan. Perkumpulan itu pun didirikan kembali dengan jumlah anggota yang kecil. Akan tetapi di bawah bimbingan Yohan, Tian Li Pang dalam waktu yang singkat telah bangkit kembali menjadi perkumpulan para pendekar pejuang yang terkenal bersih dan di kemudian hari, Tian Li Pang akan memegang peran penting dalam perjuangan rakyat menentang kekuasaan penjajah mancu. Seperti tercatat dalam sejarah, setahun lebih kemudian, yaitu pada tahun 1796, Kaisar Tian Leong meninggal dunia dan tahta Kerajaan Cheng lalu dipimpin oleh Kaisar Chia Ching, putera Kaisar Tian Leong. Kaisar Chia Ching memerintah selama 24 tahun, 1796-1820, kemudian dilanjutkan oleh puteranya, Kaisar Tao Kuang, 1820-1850. Tetapi, semenjak wafatnya Kaisar Tian Leong, Kerajaan Manju mulai kehilangan pamor dan kejayaannya mulai memudar. Pemberontakan terjadi di mana-mana, ditambah lagi dengan masuknya kekuatan asing barat, orang kulit putih, yang mulai menancapkan kuku kekuasaan mereka di daratan Cina. PAMAT PAMAT PAMAT